hai 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 petuk si Boba harganya 16.000 Hai kalau itu kayak campuran Hai apa itu Hai ngomong-ngomong nambah somai kabut banget berasa itu banget ya anak es dia banget dan guys is done this is for urgency semuanya terlalu masih cukup agaklah baik esok ya hai 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 bapan untuk berdiri dari apa ya Hai apa gitu Om elen Sip, dah yuk ya Berwandai Gimana enggak mau gede coba Jogangnya Tapi ada yang baru makan nasi Eh, nasi Pastinya nasi kan ya kalau ketan Eh, ini begini lagi Biar semua ya Gak lupa ya Eh, benar-benar Semai Campur bawan Tapi gue minat ya Kita campur-campur Sampai campur-campur Kejalanan pas SD Sampai campur-campur Masya Allah Masya jalan agak gini Santikan Loh Orang hari tinggal rasa ini sebut sama orang lain dan kampung yang baik cuma lagi makan dulu Udah gitu menemangnya Tenggu Si Bobo Udah deh Udah dibulek Laguan yang cocok di saat hujan Kenapa ya udah berapa sebelum ada Teguh Jangan ada si boba-si bobaan Ada di Terobar Cuma tadi Bukun Sudah Pelai bosan Tangan gitu Yang lebih Jauh Tapi dari Sari barang Masih sama Kursi daerah sama Sampai Satakan Cuma Lagi ditinggal Bose 6 jina saya lagi butik yang orang butik jadi ini gabut cuma meledakan dan anak-anak saya masih menyenangkan asetul awan mbak isi terus ya caranya panik jauh coba nyumperan tetapi secara kalau nipis rumahnya lebih gede rumahnya kayak istana paling besar karena nipis cuma setahun untuk nipis kurang kurang serak sama pose sama patir-patir kerja jadi lebih enakan sekarang iya tapi net gede-gede itu nip rumahnya yang orang yang cuma setahun berdan setahun hingga akhirnya alhamdulillah dipertemuknya musim saiki ya alhamdulillah yang berita pejuang itu ya kan mbak pejuang apa nana nih pejuang pelaminan pejuang pelaminan enggak tuh pejuang rias menikah ya aku ganti nipis patang tahun Jakarta suatan daerah satu babakan semangat mbak semangat aku kan baru balik itu enggak sih aku waktu waktu ini balik di rumah tapi enggak 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 mbak 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 harus bagaimana sesama saya sengat ini oke sengat sengat atau Oh hai 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 Arak gak? Setbook Uba Taichi Ya Favoritaku Babut banget kan aku merjana Ngin mangan live So weh yang uli Video ini tak simpen Kita upload di Youtube Buat banget kan Dengan Saya text diet Aku gak bisa diet Pada nyaranin diet-diet Kebetulat-kebetulat Masya Allah Aku mati oli Perbulan Ya aku kan biasanya sebenarnya Cuma aku ya sadar diri Jadi Sebulan sekali Jadi setiap Sebulan sekali pasti Jalan-jalan Entah itu jogging Entah in emol Nonton bioskop Entah sekalian Entah dolan yang boleh kontong Pasti harus lepunnya sih Yang orang itu kayak Tentu restor Tentu restor Cuma itu waktu enak Enggak lumayan lagi Aku mau busa Buda lama Jika rokovic jadi Alhamdulillah ya kayak bosan lagi munti, mencember makanya aku yang mau dengankan balik korea tubuh yang situasi yang omitron banyak, nambil gede paling orang dibalik baliknya setelah mungkin aku mau enggak ada infalan soalnya orang-orang nama orang infalan gajiannya tetap biasa kayak biasa buah karena aku 2 tahun orang di rumah maksudnya lebaran aku selalu balik berlebaran berlebaran gitu enggak ada infalan yang infalkan enggak ada infalkan enggak ada infalkan mbak Nekah hebat berlebaran ya malam korang longan nih aku kurang ngerti sih yang kok semoga bisa balik yang bisa balik yang orang bisa balik yang kok ini peningkatannya balik yang situasi kok ale karena usia terbiasa lebaran jadi lebaran rumah lebaran saja sepik juga ya kan karena lebih enak lebaran kalau ini kenek walaupun sama bus it's okay gitu kayak kerja biasa terbiasa lebaran emang tak hati aneh mbak emang kan berlebaran ini bener-bener lebaran ini bener-bener lebaran ini bener-bener lebaran ini bener-bener lebaran tapi yang pengen baliknya baca uji saya enggak tahu juga sih melihat sound A melihat kondisi dan situasi semoga caranya lancar ya mbak ya semoga caranya lancar semoga dipermudian segala amin ini tuh kan habis semangat berjuang pelaminan semangat berjuang pelaminan enggak tuh semainnya sampai titik tidak ada titik yang tersisa ebl 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 enak banget loh enggak ding sebenarnya biasa aja cuma karena lapar enggak mau makan nasi pengennya nyemil 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 habis insyaallah alhamdulillah tinggal tegukin teman harimu dalam tiap rasa oke 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 hmm hayan ini gabus ya kan but I feel but I'm kaput I don't know lumayan coban gak keres-keres amat abis tapi tinggal coban sampai titik-titik merhabisan masya Allah semua dewekan aku orang Jopatir makanya gak buat temen sih masya Allah ya makan ngumah ya kan udah ini gede rasa lo dinek lambah nemen katanya aku denos manden aku deno demon anak-anak kan orangnya mbak anaknya lakasin anaknya lakasin ngecak berantem laksin caper korobos orang anaknya yang kayak gedewekan kayak hmm gitu loh kayak gimana ya sepih banget yang ditinggal buah sepih banget loh kalau tesnya abis cuma bukannya karena enak kajiannya Alhamdulillah sesuai kantong lah gede sih enggak cuma ya Alhamdulillah kayak Alhamdulillah sebut ke mantuning Renov Umah iya sih bagus tapi gimana rasa lo dinek pastikan ya namanya juga manusia pasti ngani rasa takut gitu loh iya ke nyempan ceritanya mau kan nyong dititipi absin bosan nyong bosan nyong absin bosan nyong kayak absinnya dititip menanik in nyong eh benin lokasinya tetep ananik kenek gitu kan karena orang mendi-mendi orang mudik nah terus kan apa namanya absinnya campituk sedangkan nyong tanggi jam 6 terus tak lanjut turun maning nakas dilanjut turun maning ke bablasan sampe jam wulu kan terusnya orang absin habisnya ngedrop habisnya di chest lah sekomplek ngedor-ngedor pintu ngedor-ngedor dari nenek nyong kelengar di kamar karena nyong kamarnya nanggur terus di gedor-gedor sama balik ngedor nyong tapi cuma nyorak karena nyong kan kamarnya nindur kan jadi di gedor-gedor di ngapak ngerak kru hape nyong ngedrop di telefon dia masa aktif kan masa aktif terus mada marah nih kene terus nyong buka lawang dong rame banget ngarep rumah dari nenek nyong nyong turuk turunnya nyong kayak kebuk sampe turunnya nyong sampe awan karena mikirnya enggak dapus kan cuma bodoh nyong kelalen orang uwe orang absen isu masih isin banget isin 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 banget karena di tiaran ini pingsan adanya orang pingsan penyanyong turuk turuk biasa alarm mati hp ngedrop ya wis bener-bener turunnya dewekan enak tapi gitu resiko nyongnya tel absin 3 jam iya ngomongi goban gosip iya aku nih komplek kan komplek anak anak keluarga kan jijiran telu jijiran sijilora telu terus arpe sijilora telu nah terus kan senang kayaknya anak anak wong lima lima keluarga sing sekeluarga lagi mudik kan bosan nyong juga lagi mudik juga kan jadi sing jagan uman nyong tok gitu terus nyong keempat di titip absin setiap jam itu gitu jadi setiap jam itu kan yong absin tapi aku kek lawan karena baru pertama kali di titip absin gitu kan akhirnya nyong turuk kebebasan baru seabsin jam itu nyong kasih janggwulu absin telat sejam otomatis gaji bose nyong di kantor dipotong setuil terus nge-dibahan gosip komplek gara-gara turun kasih awan gara-gara jika dari pintu nge orang kia paranya orang nyawut gara-nya pingsan izinkan gara-nya pingsan harusnya ngomong iya iya yang pingsan gitu tapi nyong ganya tapi ini kita ganya masya Allah yang komele lewere lewes nge-nge bener-bener sehingga harusnya sekomplek orang kru gara-gara mong si cik kue di kru kabe makannya nyong gaya aduh enak rasa enak juga tapi ya emang salah nyong juga sih pernah ngebabasen enggak, aku asing anak ARTnya cuma nyontok Liannya enggak, anak cuma dia kenyambilah wacet sih ya rapapa pasti memaklumi karena aku baru iya apa namanya, aku baru pernah megang ini, apa sih megang absenan jadi semua kayak memaklumi sampai listriknya dipatemi terus nyong rasa kayak aneh gitu kan nyong langsung hilang jam wuluh, terus nyong langsung absen gitu cuma kata lalu sekadal warsa absen aneh terus aku coba-coba terus sampai bisa karena pas jam wuluh, lalu sepuluh menit sampai bisa tuh harusnya kan jam itu, kata lalu sekadal warsa lalu sejam jadi ternyata biasanya jam wuluh, lalu sepuluh menit karena ini kan ARTnya cuma nyong karena ini gak gini pun caloro kan terus aku sih nyusi, gosok baju juga aneh pulang pergi terus sampai sih gosok juga marini menek sih harusnya biasanya maka jam sangat jam sepuluh mau esok maka jam wuluh, marini marini kene, apa marini menek nyong gara-gara narini nyong pingsan gitu loh terus karo sing si cina juga cuci gosok toh kayak gitu, kayak gitu toh tapi pulang pergi karo wong kene ne dudu apa sih namanya dudu nginep kayak nyong gitu loh sing ART nginep ta cuma nyong toh wong kene sumpah pengalaman apa ya? pas pengalaman terawang binyong iya mau esok kayak gini ngomong kan ya iya mau esok mau ganteng kok asesok kayak bimani iya mau di, gaya bimani wadih banget loh wadih ini orang apa-apa ya sih cuman karna nyong merasa megang absin online gitu loh ini nyong duduk pegawai ya wong kene pingsan wong kene pas di kukahnya mau nene klamar hai 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 mani-mani langar dulu mau pagi berjauh bisa hai 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 hai.. uwis dahin, dahin ini kan soalnya karena mertapa mertapa telur cuma enggak kumah enggak meninggung enggak meninggung enggak meninggung enggak meninggung alhamdulillah berapa lantai? biasanya ini 4 sampai 5 lantai enggak 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 bener enggak 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 nah enggak 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 orang-orang si tete orang lebih patir sih waktu aku aku juga gitu sih 4 lantai 4 lantai 4 lantai lantai 4 itu jemiran dulu anak anjimi juga tapi alhamdulillah sekarang mana anak kucing ini jangan kucing makanya harus kalau saya balik ini harus balik tapi kan waktu januari ini harus balik tadi kan balik mana masa ini kan gulak balik ya jadi haruslah rumah dewekan berasa dengan rumah dewek walaupun dewekan ya kan bener-bener rasa urik dewekan gitu tapi alhamdulillah iya alhamdulillah terjami yang tanya walaupun sekarang enggak cili kayak rumah dinas rumah dinas kan cili kok ya jadi kayak rumah cili gitu aurat jaga aurat musbi cuma 2 lantai cuma rumah dinas gitu dari cili ini segini ini ruang tv ini kayak kamar luar mandi kamar dapur merengdur itu lumayan enggak gede-gede banget alhamdulillah tuh yang nantai waktu aku ini pike anak kerja gitu walaupun duduk kerja apa sih duduk kerja ini rumah tak gitu loh tapi anak konveksi ini ada yang ingin lantai sisi tadi apa namanya sekuwe oh tadi aku ini ngerjak konveksi gitu jadi mantuni mantu-mantu mantu-mantu konveksi gitu juga pernah juga digawani konveksi ini juga makanya kerjaan orang enak lah pas kue makanya kurus banget gak kayak sekarang sekarang gak seger banget rumah bener-bener pengen naik buat 50 aja gak bisa cuma 45 netegin yang 45 43 saya gimana malah 50 51 55 hahaha segeralah diem bobot 55 gak bisa apa sih karena ini genut tapi caranya maksudnya dengan sih karena memenuhi keinginannya yang sih pengen bobot 55 harusnya turun manis 50 emen bobot 50 baik aja 55 tapi gitu males olahraga nih susah defisit kalori senang makan jajah manek gorengan somay bube tapi kan balik masatu turun nyinyo turunnya lumayan sih 155 tapi bobot 55 jadi agak kelihatannya seger sih menurutnya kayak bocasing gimana ya gendut enggak kering juga enggak sep dengan gitu tapi bocasing ngilang nanyu menirinya gendut banget tapi enggak kan ya enggak loh enggak gendut banget tuh enggak gendut banget diembang kan karanya gitu enggak 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 gendut banget kan harusnya enggak karena tuh cuma ketonnya gendut banget ini aku pakaian karena aku senangisin ombrang-ombrang kan jadi udah ngertinnya gendut banget mena-mena pada ngomong ipin kan tadi gendut banget padahal enggak sep dengan kalau gendut banget tuh enggak 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 boleh soalnya ya kan katan berisi kan berarti kan harus seger kan ya cekatan gendut tuh Alhamdulillah padahal ngomongnya segeran kok waktu ini balik ya padahal ngomongnya seger itu gendut gendut tuh kayak siapa ya mungkin gendut kayak siapa orang ngerti ya yang seger kayak Mbak Messi Mbak Messi Mbak Messi makanya seger ya Mbak makanya yang pandiat yang senang tempat fitnesannya ngomongnya kan jadi turunan Mbak bisa dengan awak semuanya gitu tapi patir-patirnya masih senangnya ngomongnya ngomongin ini enggak gendut banget ya enggak gendut banget ya Saiki ya turunan berat badan oh gitu enggak gendut banget kalau gendut banget gitu kan jadi kelihatannya bisa gendut banget sebenernya bener bener yang penting bahagia emang I'm so happy orang debat terima kasih mas anda tuh diem cukup nonton saja iya bener sih orang semikir batiran tapi gak mau kepikiran gitu ya tapi kepikiran tapi aku happy kok sekarang tulang orang bisa naiknya berat badan karena emang bener-bener stress gitu kan stress karena orang bisa menerima awak ke dewek karena susah banget berteman untuk diri apa sih berteman sama diri sendiri jangan ya maaf pokoknya kalau mau nepan pengen gendut gitu ya nepan pengen berisi gitu berteman kor awak ke dewek nerima awak ke dewek kayak untuk beberapa bulan kemarin kayak bener-bener alhamdulillah nerima awak ke dewek iya sih aku bener-bener nerima pakai kayak bener-bener oh oke aku harus gini aku harus gitu aku gak harus gini aku gak harus gitu jadi mis bener-bener pinter milih sing salah endi sing orang salah endi sing bener-bener gitu kan emang bener-bener kayak masa-masa stress aku kayak waktu ini akhir tahun gitu bener-bener stress entah itu percintaan itu pertemanan entah keluarga entah kerjaan bener-bener sangat stress banget tapi pas kayak gitu terus aku mikir jadi lebih ke apa ya lebih dewasa mungkin kali ya lagi proses masa pendewasaan juga untuk berteman sama diri sendiri kan emang bener-bener susah gitu kan tapi alhamdulillah semakin disini semakin disini ya juga bener-bener sing nerima awak ke dewek gitu loh iya kalau berat badannya api gitu kan berat badannya agak lemgu yang dipakai nih gaun nikahan kalau kelihatannya semu kelihatannya bagus gitu kalau cilik nanti bagus ya cuma kewetannya waktu ini gitu loh waktu pernah ngerias melu ngerias menining kan saya gering terus ini aneh wahudara kan enggak itu kan enggak enggak katon bagus kan jadi kayak diselip-selipin apa dia kelihatan mod gitu tapi tapi yang gitu karena emang bener-benerian panik kakek emang harus jangan pada diet aja aja pada diet tapi malah pada kutu apa sih ngisi kenal badan eben awak berisi eben dipakai nih gaun Masya Allah apik gitu loh iya banget waktu ini gerkunci tau terus pas pakein gaun kok aduh gaun orang apik ini dipakai ini gak bagus nih gitu kan karena sanggin rata gitu ya ini bukan bodysaving tapi itu pengalaman jadi suatu saat kok calon mantan calon mantan ya tolong oke aja pada diet mending sebelum apa sih yang ngakgo muka sih apa sih ngakgo nek kayak ngakgo skincare gitu nek sebelum nikah dua minggu sebelum nikah kayak di uwi si disit jadi ngakgo pas jauh skincare disit lah jadi ngakgo pas nikah ngakgo ini make up apik gak luntur gak ancur gak pecah pecah gitu loh kayak nyongkan sih ngakgo skincare akhirnya bak bayang kadung nikah kayak gimana untuk sekarang tidak untuk tidak berpikiran untuk pengen nikah eh sih bebas 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 tapi nyong miliknya kayak kebang pizza topoki corndog burger riciis kayak kue jadi kayak cepat menaik kayak aku gitu tapi aku ngerasa aku ngerasa naik berat badan karena bener bener pas gue kayak sebulan dua bulan nerima korobat 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 dengan cara menerima badan sendiri menerima berteman korobat 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 biasanya kan stress stress korobat korobat entah mumet gitu kan yang berantem korobat 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 kayak aduh bener bener stress depresi terlalu apa namanya ups terlalu berantem dengan isi kepala tapi bener bener kemarin waktu november kanyeng bener bener november merasa bener bener hancur ngan tentang pertemanan keluarga kerjaan percintaan lah bener hancur ngan terus pas saya ketanya terima ke terus sebulan desember januari nambah nambah badan sampai 55 bisa cepet ups makanya kaget kok bisa nyum kok bisa nyum naik nambah sampai 5 kilo dengan waktu sebelum kan tapi 2 tahun kemarin kan bobotnya 50 tetap bayi 50 50 51 walaupun sering metuk karena masih tetap berantem kalau pikirannya di web cuman membagi panikah pasti pikirannya ape banget kan jadi lebih di apa ya lebih di fresnelah lebih di fresnel lebih disantain pikirannya disit gitu aja kayak yang digabas stress karena ini jero umah baik gitu oke balik sebulan sekali kok sebulan sekali kayak hari yang pernah 2 bulan atau 3 bulan jadi rumah baik terus sampai bosnya malah orang jalan-jalan kadang malah dipenang itu mana jalan-jalan ada rumah baik gitu kuncinya sih berteman sama diri sendiri karena susah untuk pernah menung diri sendiri tapi aku bener-bener fase insecure hari mana merasa aku gak kayak dia gitu aku kayak gini wajah aku bisa sempurna tapi neng lihat pasti ngerasa insecure ya deh lantman aduh merasa deg-degan gak si mbak ya panikah aku waktu si rita sutriyah enur panikah malah nyam si deg-degan malah nyam si ngerasa aduh gitu tapi setelah mereka nikah ya plong si lega cuma anak rasa sedikit sedih karena tinggal nyam pas sing dulu nikah liadis pada nikah tetap tenang tetap tenang di era gemburan nikah muda ya alhamdulillah yang biasa bah emah tapi kok biasanya menekati pakakan gitu pasti ngerasa deg-degan karena gimana ya ya gitu lah ngerasa gimana sih pada di istri orang statusnya jadi beda nyata dinepon keluarga dinepon suami ya gak sih masa cuma nyam tuh karena nyam ditakone mena menek kapan nikah kapan nikah padahal nikah tinggal kontok gak ada pikiran pengen nikah disini gitu iya kok gemba ngerasa digga ngemena menaka sih takut kapan nikah kapan nikah gituan cuma nyam dorong loruj jodoh jodoh loruj dong nyam si nunggu jodoh nyam jodoh nyam memperbaiki diri kutu memantaskan dan nyam juga ngantar kakaknya gila berluka loruj jodoh inning ini bener aja disiti enggak aku enggak langkah disit karena apa ya yang juga masih tenang tenang gue pikiran umurnya si 21 ya kan jadi sih bebas semen jalan-jalan mau nikah muda emang sih nikah muda emang nikah muda bagus tapi aku dorong yang nikah muda tetap tenang malah malah nyumah lebih ke ini kepikiran pengen kayak mbak henni gitu kan lebih sukses baru nikah kayak mbak kures gitu kan terus baru nikah gitu kayak mbak gitu bener-bener sing umurnya ini umur 25 deh ini umur 21 kali berarti 4-5 tahun nikah ya nana jodoh yang nana jodoh yang nana kayak tetap baik kejar karir 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 gitu karena ilang apa sih layangan putus enak 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 nikah muda iya kan enak 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 kok tapi kan enak gimana kedepannya kan bosan jalani nendra tuh kan mbak asiagen cuma umur 26 lo sampai 18 hebat loh hebat loh motivasi lho umur 26 baru nikah aku kira masih 25 24 kan tau mbak eh katanya 24 kan ya katanya 24 panikan umur 25 pas sih emang nikah nikah pas kok cewa kan sebenarnya umur 25 26 kan karena si ini si apa sih si janin eh janin gak tuh rahim si rahimnya kan si kuat-kuat semono gitu maksudnya apik gitu loh nikah muda emang apik nikah muda emang bagus emang enak tapi gimana cara ngadepin ke depannya kayak gimana gitu bisa enggak bisa nyetabilna masing-masing sifatnya enggak bisa nerima bisa nerima enggak gitu kan pokoknya kan ada sih bisa nerima apa orang iya kan tahun sekarang dong 25 kan dia 97 97 sekarang 2022 berarti iya dong tahun 25 tapi ini kan yang putri kan awal kecil ini babyface juga kan jadi kelihatan Masya Allah selesai ngerti putri umur 25 ngertinya sebut saya sepe karena badannya mungil cilik imut ya kan jadi ya gitu deh wow makanya kakaknya kakaknya umur 25 6 nikah masa nyongkusi umur 21 nikahnya enggak lah nanti sabar enggak tahu sih tahun keapa tahun ngarep masih durung jelas malah nikah mending nikah telat daripada nikah buru-buru enggak kenapa karena nikah telat nikah telat kan karena kita punya persiapan udah punya pemikiran yang luas juga kan bisa bakal bisa nyetapil kena apa namanya kondisi pasial nyetapil na ego nikah muda kebanyakan pada menang ego ya enggak sih aku belajar jadi pati-pati renyong juga pada nikah muda jadi kayak emang bener-bener umur kayak apa sih apa ya umur kayak emang bener-bener laruh terhadap pernikahan yang umur dari 25 26 pasti pikiran jalan gimana ke depan kok kayak apa gimana cara mengandalkan situasi gimana cara menurunkan ego gitu yang 21 kadang esi menang ego esi gembo kalah gitu kan jadi ya gitu deh pokoknya mau nikah muda ya kalau dibilang pengen nikah muda enggak juga karena mena-mena juga kesintakon cuman siap esi pengen bebas ya kan untuk pacar pun aku esi nothing esi kamu karena emang bener-bener esi yang enggak kan gitu belajar dari pengalaman pengalaman banyak soalnya dari teman-teman aku yang nikah muda ya Allah ya Alhamdulillah semoga pinter dalam omongan dan pinter mempraktekannya biasanya orang-orang yang ngomongnya bagus tapi tidak bisa mempraktekannya tapi untuk aku sendiri yang enggak semoga bisa mempraktekannya dengan baik jadi anak yang baik dan bagus yang mohon lama lah aku ngomel-ngomel sendiri thanks lo udah mendonokan kegambutan aku tadi lihat emangnya itu sih pengalaman-pengalaman dari teman-teman ya berbagai pengalaman pasti ini juga ada ibu-ibunya kan pasti semoga pada londong nikah nami pada bahagia yang kira-kira juga bahagia iya harusnya semis pengalaman tapi dong durung pengalaman cuma belasih dari pengalaman badan-badan kayak gimana sih ngerasa ini durung nikah tapi yang ngerti situasi situasi habis nikah hekai gimana gitu loh ayo pernah nikah padahal yang durung pernah nikah ayo pernah ngalami tapi yang durung pernah ngalami gitu kayak 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 anak 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 juga anak dari batir batir jauh jauh juga kayak gitu pelajar mending saya ya ini kayak mbak Henni ya ini gila-gila enak ya bangun umah terus bangun umah terus bangun umah gitu terus nikah jadi ini kayak orang kepikiran maning ya gak kepikiran maning gitu loh jadi khas nikah ya wis ya anton gitu loh ya nikah ya sih durung cuma nikah karena kepengen nih gitu nikah karena nafsu gitu aduh gak dulu deh mending apa sih namanya yang siwi yang wis bisa yang wis kuat sanggup gitu untuk memfasilitasi dengan baik ya secara finansialnya buat cowok-cowok sih yang secara finansialnya wis oke yang dijak nikah oke ya yang cowok finansialnya durung bagus terus si cewek juga durung bagus kok nikahnya malah sih gak dimasalah kan ekonomi ekonomi-ekonomi ekonomi kan aduh semula saya kemacaran enggak deh kayaknya turung kiyang mending mending tapi lebih enakan kaya aneh lebih kaya aneh sih kaya aneh ya kaya aneh lebih enakan sih kaya sampai ketemu beberapa bulan kemudian terus kita ini tuh apa kenangan nih tunangan lo setan kemudian kaya kakak gak nyom kakak gak nyom ketemu terus beberapa bulan kemudian lamaran lo setan kemudian nikah gitu aja sesuainya orangnya ini bukan omong sing ngomong pacaran suai yang tipikal omong sing ngomong pacaran suai mbak yang pengen nek sing sing kenal kita jalani tapi jalani nek dalam artian kita komit ya kita komit gitu aja aja jelewang dong yo miskomit yo miskomit aja aja lanangnya jelewang di katanya lia cewe nek nyelang ke lanang lia gitu intinya kita komit ke satu tujuan gitu tujuan kita ke pelaminan ya yuh komit intinya nyong kerja kon kerja it's okay kita kerja masing-masing kan tapi kok nih bis masa anak masa dimana kita bisa sadar kita kaya bis pantas untuk nikah gitu maksudnya kita bis pantas untuk bahwa kita kaya bis baik bis pantas gitu wah bahwa si cowok bis ngerasa pantas juga wah si cowok kemarin aku gitu kita sama intinya pada saat sekarang kita sama-sama kerja walaupun kita kita jauh nih kita sama-sama kerja tapi kok bisa kon wis sukses entah kon wis apa gitu wis apa sih namanya wis kyang wis pantas kaya nekoni kahinyong eh kon tinggal marah nih minyong gitu loh oke ribu iya pancen yang makan aja di yang apa sih yang ribut kaya bumbu bumbu pernikahan yang orang ribut orang gue tau durung apa namanya durung apa ya pokoknya yang durung nikah gak tuh yang durung ribut aja durung sepdep gitulah cara orang tua mah timang ribut-ribut kan pasti gue pernikahan kan karena ribut-ribut kan gue pengalaman juga gue pembelajaran juga karena gak selama nek si abit nikah sampai mati gak punya masalah tuh gak ada pasti punya masalah dan masalahnya pasti paling akeh mayoritas kan yang ekonomi karena apa mani ngomong apa mani ngomong kaya kita ngomong cili ngomong desa gitu kan pasti sih direbutin pasti masalah ekonomi jadi mending nikah kayak di saat finansialnya kita kayak di saat finansial materi kita kayak wis kayanya cukup gitu kita punya tabungan di saat setelah nikah kita punya tabungan pas mau nikah gitu lebih enaknya gini nikah biaya 40% dari cewek 60% dari cowok dan si cewek punya tabungan jadi setelah nikah kan otomatis kan entah setahun atau dua tahun kosong kan pasti kan isi kan misalnya berisi hamil gitu maksudnya pokoknya kebaran kita kurang kan bisa juga tabungan si cewek gitu daripada kita go poya 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 ke pacaran meneng ke pacaran walaupun pacaran tapi tetap bertabungan gitu lah kita waktu secita umat mbak tertunggu polos secita umat tertunggu makanya sebelum itu teh eh sebelum itu teh sebelum nikah kecinjau serius kayak mending nabung di syit kayak nyong sekarang nih kan dulu udah pasangan ya tapi nyong udah tabungan di syit nih karena gak tahu jodoh tekannya kapan gitu kan jadi kok suatu saat walaupun aku di lapungan dewek itu suatu saat aku anak sing samar nih contoh itu misalkan misalkan anak jadi persiapannya nyong wis anak gitu ajak contoh anak terus kocongnya nolak karena nyong materinya durung anak gitu jadi lebih baik nabung di syit walaupun durung udah calon buat semuanya nonton juga walaupun nepa nih sebelum nikah sebelum nikah mending nabung di syit kerja kan kita kerja nih kita gak seberapa ya tapi kita harus bisa ngebagi ini jalan-jalan 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 di singgok mama di singgok wang tua gitu kan berarti untuk bisa mandiri kan karena bocah-bocah mayoritas ngilang nanyong kayak nyong jalan-jalan terus nih ya benar anaknya jalan-jalan 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 bocah-bocah ngilang nanyong kayak nyong isipin kamu enak jalan-jalan terus gitu kan tapi dengan itu tuh bukan berarti aku jalan-jalan terus aku nge-foya-foya in duit aku gitu loh karena aku saya kis pinter alhamdulillah ya ya pinter lumayan lah lumayan pintar gitu bisa gak taruh keuangan dewek gitu contoh nih misal misalkan aku dua gaji cuma dua juta nih misal misal dua juta sing sejuta ke uang tua sing lima ngatus go nye jalan-nyau sing lima ngatus ditabung gitu entah itu lima ngatus go melu arisan entah itu go nabung intinya kok bisa cekalan dewek gitu loh karena suatu saat pastikan hal-hal mendadak di dasari kok dijukut gitu kayak tiba-tiba anak kecelakaan apa tiba-tiba keluarga butuh gitu kan pasti walaupun kita udah 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 nyatu sejuta nih buat keluarga tapi kan pasti suatu saat anak kebutuhan mendadakan jadi si lima ngatus kies yang ditabung bisa dijukut kapan baik gitu jadi duitnya gak selama foya-foya kayak lima ngatus aku sih gue nyajian perbulan dua ratus masuk sopipay dua ratus masuk kopay karena aku juga suka go food juga kan ya suka check out juga tapi check out juga harus mikir disaat apa sih yang pengen terus check out gitu aja tapi sih bener-bener sih bener-bener dibutuh nah baru check out it's okay kita check out nih kalau kita butuh karena kita butuh jadi kita check out check out shopee gitu terus disaat kita pengen makan kan pengen go food lah aku seneng banget kayak go food gitu kan tapi yang pengen gak langsung beli enggak tapi di angan-angan disit kok disit kok disit kok disit kok disit bener-bener kayak wah pengen banget nih oke langsung gitu aja nampak duh pengen ini ya tuh duh pengen ini ya tuh yang kayak duh pengen ini ya tuh duh pengen ini ya tuh itu memang bener-bener borosan ya tapi kalau aku enggak ya bener aku bisa ngatur pengeluaran dan pemasukan ya alhamdulillah juga sih belajar sih sekarang sih sekarang sih bener-bener pelit karena sebenarnya karena ngerti pengeluaran dan pemasukannya kudus sepira gitu seneng juga sih yang kan gitu bisa ngatur pengeluaran pemasukan jadi sih mereka ngerti ini kan yang duitnya gifaya-gifaya tuh gitu kan padahal enggak paling betul ya contoh nih bioskop paling orang-orang ini nonton bioskop kareng mangan gitu ya satus juga si luy kadang si luy 10 orang 10 gitu gitu yang kayaknya jogging gitu paling juga gue tunggu sejajan paling orang entah kan cuma saya ketemu gitu jadi enggak entah kok aku tipikal uang sih mau belanja nih mal mau belanja baju-baju nih mal aku lebih seneng online lebih seneng check out online jadi lebih enakan online shop entah itu tiktok entah itu entah itu tiktok entah itu apa namanya sofi tapi nyong lebih kebiasaan ke sofi bener banget pasti gue enak 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 tapi anak orang enak juga terkadang karena aku jaga bocah lorok bocah lorok kan umur tahun eh iya tahun kia pan umur 10 tahun kia si cina pan umur pitong tahun kok ups hitung tahun april aku jaga bocah lorok terus bersih-bersih mah juga tapi anak dia bujakan bisa dulang denger tapi mengenai sih senang didulang gitu jadi terkadang anak rasa batin juga yang lagi ngajari senang pada ngeyel gitu loh walaupun dibelajari gitu kan yang belajar pasti pada ngeyel esi pada wani bandel gitu orang enakin kadang yang lagi dibelajari pada kebeng ngebatin gitu loh silahkan mau sing ngelerti oh iya silahkan mbak ini bener soarinya kok sekalian jam 5 jam 5 juga gitu misalnya orang enaknya ya yang lagi belajar tentang pelajaran sekolah pasti batinnya ini kono si si mbak sehat selalu thank you lah udah makasih sematiri kegabutan ini tapi gitu belajar dari pengalaman pengalaman seseorang semuanya ya tentang pernikahan pernikahan muda gak salah mana cinta itu indah ada indah ada enggak tadi kutu bisa milih milih saiki ya asal-asal milih pembelajaran sih ya ampun aku ngera coklat dari tadi untuk kalian singkatan nonton thank you loh makasih is korona kecerawatannya nyam sing awalnya gak ada nonton pada nonton atan mungkin karena cerewatan nyam juga kan dan ya itulah cerita-ceritanya sing nyam mici cerita kena semoga gue pelajaran juga gue sing nonton sing nonton ibu-ibu ya semoga langgang karo sami-samine walaupun LDR gak apa-apa LDR gue muci apa namanya gue muci masa hubungan kalian yang sing si pada jomblo sabar disin karena Allah kan ini kan pasti menciptakan makhluknya terpasang-pasangan jadi sabar baik nunggu waktu sing tepat oke setayah jomblo guys kalau pacaran ya yang pacaran ya semoga pacarannya positif ya aja yang aneh-aneh gitu jangan sampai ada yang sentuh badannya makhluk positif oke terus yang jomblo tetap sabar emang bener yang jomblo sabar terus itu si anak semoga tetap sabar ngadapi anak-anak mungkin lagi masa proses proses pertumbuhan proses biasanya kan yang procah-procah kan proses pertumbuhan kan mesti anak-anak kalekan mesti masa-masa apa ya masa-masa aktif pocah cilik gitu kan jadi pokoknya lebih dibebas jangan terlalu memaksakan anak untuk bisa ini bisa itu jangan terlalu berekspetasi tinggi terhadap anak karena mental seorang anak tidak semuanya sama dan kenapa ya dan hobi anak juga enggak semuanya sama jadi dibebaskan anak tapi tetap dijaga good dulu enggak anak loh aku tapi belajar banyak tentang peranak anakan dulu bojo kayak pinter tapi yang ngombojo ya tentang pernikahan lumayan lah enggak bodoh bodoh tentang pernikahan tapi kalau udah masuk percintaan alhamdulillah saya terlalu bodoh untuk masa-masa percintaan kalau udah bucin bucin abis tapi kalau udah sakit sakit abis sampai akhirnya mati rasa semenurut sekarang good pengen setap sama satu orang tapi enggak dulu bebaskan masa-masa remaja kalian guys tapi jangan keterlaluan ya kalau bebas jangan terlalu gitu pokoknya bebasnya sedangkan aja jangan sampai masya Allah gitu jangan sampai yang ke hal-hal negatif 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 terus-terus hal-hal positif kotoban ini pada betah nonton biasanya kan yang pada betah nonton kotoban ini pada betah nonton thank you jam 5 kurang 14 menit oke kita lanjutin sampai 14 menit lagi kalian apanya jangan nge-drop tinggal 15 persen sing dari 50 persen jadi 15 persen oke bye nanti baik langsung terima kasih yang udah pada nonton sampai aku nge-drop lain kali kita ngobrol lagi ya guys lain kali kita cerewatin lagi kalian dengan omongan aku yang nah tau ada faedahnya atau enggak pada intinya kalian satu harus berteman dengan diri sendiri itu harus kalian usahain bener-bener untuk bisa berteman diri sendiri jangan sampai ya enggak stress depresi dan ngegangguan jiwa dua apa ya pikirkan bener-bener antara pengen nikah muda apa enggak harus bener-bener yakin sama kalian sendiri harus bisa menangin eh menangin menangin ego masing-masing apa apanya untuk bisa milih jalan sing bener orang-orang terus puncinnya sabar tetap bahagia tetap senyum jangan sampai apa apa saya just tes semuanya thank you yang udah nonton makasih makasih banget lah makasih banget lah yang udah nonton besok-besok kita gabung lagi aku masih gabut kok gabutnya masih selesai kan Rabu, Kamis cuma Sabtu Minggu masih limang dini gabutnya pasti limang dini mandi karena posnya balik ke dina senang depan jadi nyongling balik mandi naman oke thank you HPnya ngedrop jadi thank you guys terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you see you selamat menikmati